Yang bikin nikmat itu, petenya Karena aku bener-bener doyan peten Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku, Putri Selo Malam ini aku akan ngasih resep buat kalian Simple banget Dan pastinya yang dikemarin sama Kalian semuanya ya Yang suka doyan peten Nah, malam ini aku ingin bikin sambal goreng tahu udang peten Simple Dan bahan-bahan juga gak banyak banget Cuma pake bawang merah, bawang putih, capek gitu aja Simple Dan kita lihat apa aja yang udah aku siapkan Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya Channel aku, supaya aku bisa semangat lagi Oke, kita lihat bahan-bahan apa aja Nah, ini bahan-bahannya Gampang banget Yang pasti spesial ya Ada petai Ini banyak banget petainya Dan aku gak membuka-buka ya Ini petainya bulut-bulut gini Terus ada udang Aku sengaja udangnya gak aku repus Ataupun gue rindu Aku pengennya yang mentahan gitu aja Biar meresap lebih mantep Terus ini tahu putih ya Atau bisa dipake tempe juga terserah ya Udah aku goreng Terus aku, apa Gorengnya gak kering banget Setelah matang kayak gini Aku lebih suka seperti ini Dan gampang banget Ada capen Pahang merah, pahang putih, sama tomat Ntar ini semua bahan ini dihaluskan ya Bisa aja Kalian kalau males ngulek Atau ngales itu bisa di blender Tapi lebih bagus itu Bahannya harus diulek ya Atau di blender juga gak apa-apa Lebih mantap Di iris-iris juga gak apa-apa ya Jadi sekarang aku akan haluskan bumbu ini dulu Terus kita mulai masak Nah sekarang kita mulai masak Nah panaskan wajan ya Dan kasih minyak Pertama kita Lumis dulu Udangnya Tumis bentar gitu Nah kita tumis dulu ya Udangnya ya Cuma udang aja Buat Udang aja dulu Ditumis Tumis bentar gitu Tumis bentar gitu Tumis bentar gitu Tumis bentar gitu Nah kalau udah adak wangi Kita angkat dulu Sisihkan dulu ya Terus kita masukkan bahan ini Sumbu yang udah aku haruskan ya Aku planning Harus digongsong Sampai harup ya Biar teksturnya tuh lebih mantap Dan terasa gitu Kalau orang Jawa itu Sukanya kan yang Bumbunya itu Digongsong sampai rata kering gitu kan Jadi lebih Rosoh gitu Biasanya Yang tapi sampai rata kering gitu Wanginya Nah kita masukkan tahunya ya Sudah rata kering gitu Kita masukkan tahunya Terus udangnya Ternyata udah digoreng gitu Wow Aduh Enggak kuat Enak banget nih Kalau petainya itu Sesukanya ya Suka yang Lebih mateng juga gak apa-apa Tapi aku lebih suka tuh Setengah mateng gitu Jadi rata terakhir gitu Nah kita tambahkan sekalian Bumbunya ya Masih penyedaplah Terus garam juga bisa Cuma masuk terus gula putih Atau gula merah Terserah ini Enggak terlalu manis Gula ini Sedikit merican Kita tutup bentar gitu Ini versinya mudah ya Dan bahannya juga Murah gitu Gak terlalu banyak Nah kita tutup bentar gitu Sampai rata asap Nah kalau udah mau asap kayak gini Kita tambahkan petainya ya Petainya Karena aku maunya Petainya itu gak terlalu ini Enggak terlalu mateng banget Udah gak kuat nih Sisa disimang-simang Jadi ada asap-asap gitu Kalau soal rasa kan bisa dicicipin ya Pake Terserah pake apa Sampai di garam lagi Atau gimana Tapi ini udah Kita pas-pasam Pake abu Menggoda banget Ini bener-bener Menggoda ini Versi rumahan ya Sambal goreng Tahun hidang petai Versi rumahan Jadi ibu-ibu Rumah tangga Biasanya suka palingat Masa yang seperti ini Mak banget Nah Ini udah mateng ya Jadi aku akan angkat Sampai gorengnya Jadi bermacam-macam Sampai goreng Tapi ini yang Sepertinya seperti ini Warnanya ini Bikin menggoda banget Bisa habisin Sintanya begini Yang bikin wow itu Petainya Karena aku Penuh-penuh yang petai banget Jadi petainya lebih banyak Oh my god Aku nyaman Nah Udah mateng nih Aduh Bikin lapar aja ya Yang bikin wow itu Apa Petainya ya Terus ini juga pedes Pokoknya terasa banget Tomat dan bumbunya Walaupun cuma pake Bahan-bahannya Bahan putih Simple gitu Jadi kalian rugi Kalo gak coba Ayo cepetan coba Dengan bumbu yang sederhana Tapi mantap Dan enak banget Yang pasti Abisin nasi banyak Oke Selamat mencoba ya Terima kasih Bye bye I love you all Nah akhirnya Ini menu makan malamku ya Cuma kayak gini Simple Jadi versi TKW itu Simple banget Yang pasti nikmat Oke Kita makan bersama ya Yang pasti enak banget nih Apa kan Enak Namaste Bismillahirrahmanirrahim Aku cobain dulu Rasanya tuh Hmm Bikin Kayaknya abisin Masih banyak Maaf aku gak Gak pake ini Sendok Karena aku kebiasaan Mantak kayak gini Terus Sebenernya enaknya Pake tangan ya Karena Mantap gitu Tapi aku Sebenernya merahim Bumbunya itu cuma Apa ya Mudah gitu kan Cuma bambang merah Bambang putih Lombok gitu Cuma tomat Karem gitu kan Tapi Rasanya itu Bener-bener enak banget Kalian cobaan deh Pasti tahu ntar rasanya Hmm Enak Kalau semuanya makanan Ini bisa Coba beberapa hari ya Karena Aku kan tinggal sendiri Jadi Makannya tuh Gak ada yang bantuin gitu Yang bikin ini Yang bikin nikmat itu Petainya Karena aku bener-bener doyan Petain Jadi kayaknya Kalau bumbunya itu Diiris tuh Lebih Lebih Gak nikmat ya Kayaknya ya Karena gak meresap gitu Gak kerasa gitu Tapi memang Diulah gitu Atau di brandnya Lebih Kerasa Ini bener-bener keringat ya Kalau orang sini tuh Makannya seperti ini Cuma Kan gue hari ini Males banget Pakai Perin gitu kan Jadi simpelnya aja Kedangnya itu Lembut banget Karena Numisnya tuh Bentar gitu kan Gak ada lalu tua gitu Pas-pasan Kedang Yang Terima kasih telah menonton!